Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022, saat terdakwa Ferdis Sambo SHSIKMH berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan Henry Wattalki memanggil saksi Riki Rizal Wibobo, saksi Richard Eliazar Budihang Lumiu dan saksi Kuomaru untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliazar Budihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibobo dan saksi Kuomaru naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa Ferdis Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri Cendrawati. Kemudian saksi Rizal Wibobo, saksi Richard Eliazar Budihang Lumiu dan saksi Kuomaru duduk di hadapan tertakwa Ferdis Sambo SHSIKMH dan saksi Putri Cendrawati kemudian terdakwa Ferdis Sambo memberikan amplok warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Riki Rizal Wibobo dan saksi Kuomaru dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliazar Budihang Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplok yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh tertakwa Ferdis Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian tertakwa Ferdis Sambo SHSIKMH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Noferiansah Joshua Hutabara tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Cendrawati selagu istri terdakwa Ferdis Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliazar Budihang Lumiu dan saksi Kuomaru menyadari sepenuhnya dan tidak sedikitpun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh tertakwa Ferdis Sambo bersama saksi Putri Cendrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliazar Budihang Lumiu dan saksi Kuomaru telah turut terlibat merampas nyawa korban Noferiansah Joshua Hutabara.